Pemirsa Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian melakukan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pangan selama Ramadan dan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Diharapkan dengan ketersediaan bahan pokok yang sehat, aman, dan butuhnya terjaga, masyarakat dapat menghadapi lebaran dengan sukacita. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian melakukan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga 12 bahan pokok pangan selama Ramadan dan Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah hingga di wilayah batas negeri. Selain memantau ketersediaan dan stabilitas harga pangan di pasar dan dan grosir komoditas pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang juga melakukan patroli karantina dan koordinasi dengan instansi terkait demi kelanjaran dan keamanan distribusi komoditas pangan strategis di perbatasan lintas-batas negara Indonesia, khususnya Timur Lise di Montai, Nusa Tenggara Timur. Bambang menyebutkan monitoring ketersediaan ini tidak hanya dilakukan olehnya, namun juga oleh seluruh pejabat tinggi Madya dan Pratama lingkup kementan seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu yang meminta jajarannya bekerja secara baik dan langsung turun ke lapangan. Kepala Badan Karantina Bambang juga memantau ketersediaan stok dan harga di beberapa provinsi, antara lain Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Kalimantan Tibur, Jawa Timur, dan Denpasar. Berantan juga ditunjuk selaku penanggung jawab pemantauan ketersediaan pangan di Pulau Sulawesi. Oleh karenanya, jajaran pimpinan lay di Badan Karantina Pertanian juga melakukan hal yang sama di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Barat, dan Juga Utara. Yaknya juga melakukan pemantauan bersama dengan anggota DPR Komisi 4 di Provinsi Jawa Barat. Tim Liputan, Media Group Network.